Nah, pantauan selanjutnya datang dari kota Jambi nih Aduh kabar bocah hilang nih Bocah berusia 3 tahun, 10 bulan, dikabarkan hilang Dan didugo katanya diculik nih Tapi, Banjek baru dapat kabar dari Intel Banjek Katanya sudah ketemu dalam keadaan meninggal dunia di dalam safety tank Nah, ini pelajaran untuk itu lor Untuk orang tua nih Itulah, makanya peran orang tua itu sangat penting dalam mengawasi anaknya lor Kalau bermain itu harus diawasi Dan jangan sampai kayak ginilah pokoknya Nah, kalau mana kalau kita pantau nih lor Sama-sama di pantauan Banjek Keila Septa Saputri Anak berusia 3 tahun, 10 bulan, di Kelurahan Rawasari Kawasan Kuburan Cina, Kota Jambi Sempat dikabarkan menghilang pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu Bocah perempuan yang akrab di Sapa KK tersebut Merupakan anak keempat dari empat bersaudara Dari pasangan suami istri Yusman dan Nur Lela Warga RT 28, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi KK dikabarkan hilang saat sedang bermain dengan bocah-bocah laki-laki Seusianya tak jauh dari rumahnya Pihak keluarga sempat menduga KK menjadi korban penculikan Berbagai upaya pencarian telah dilakukan oleh keluarga, kerabat, dan juga tetangga Namun setelah dilakukan pencarian, kabar terbaru pada Senin sore Informasi yang berhasil didapat Jack TV Anak perempuan berusia 3 tahun itu dikabarkan meninggal dunia Karena tenggelam di septi tank di belakang rumahnya Pihak keluarga dan tetangga langsung mengevakuasi jasad KK pada Senin sore Dimas Sanjaya, Jack TV melaporkan